Buya Hamka bisa dikatakan sebagai film blockbuster sejarah Indonesia tahun ini akibat dari diisi jajaran kes bertabur bintang tapi tentu tidak ada salahnya kita melihat apakah film ini sudah sesuai dengan sejarah aslinya atau tidak maka dari itu langsung saja ini dia detail dari film Buya Hamka selain dinamika hubungan dengan istrinya film ini juga memperlihatkan proses Buya Hamka melahirkan karya-karya romannya antara lain di bawah lindungan Kak Bah dan kisah Kulsum yang menginspirasi tenggelamnya kapal Van Der Wijk serta di salah satu adegan terlihat buku Hamka lainnya yang terpajang dirak seperti tuan direktur dan merantau ke Delhi termasuk fakta bahwa Hamka ternyata adalah nama pena yang merupakan setiap huruf dari namanya yang mungkin banyak orang tidak ketahui di kantor pedoman masyarakat nampak terpampang poster musik roncong yang memang musik roncong cukup digemari di Hindia Belanda kala itu pedoman masyarakat sempat bermasalah dengan pemerintah Hindia Belanda akibat menyebarkan berita perjuangan yang mana Hamka menuliskan kabar Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta yang dipindahkan dari kem tahanan politik Bovendigul Papua ke Banda Neira serta Soekarno yang dipindahkan dari Flores ke Bengkulu yang kemudian dalam cerita Buya Hamka akan diundang bertemu Soekarno dikarenakan Medan tidak terlalu jauh dari Bungkulu ada baiknya kita sedikit memberikan penghormatan untuk almarhum ade Firman Hakim yang tampil di film ini sebagai Kangkarta beliau sudah meninggal sejak tahun 2020 sementara film Buya Hamka syuting sebelum itu Soekarno menyamakan Hamka dengan Rabindranath Tagore bagi India sebagai seorang pujangga beliau sendiri merupakan seorang penyair terkenal India yang menulis buku sampai musik dan lukisan terkenal untuk yang mengerti sejarah pasti tahu bagaimana dinamika hubungan Soekarno dan Buya Hamka yang mungkin terlihat dekat di volume 1 ini keduanya nanti akan berseterus sampai di titik Hamka di penjara karena dituduh sebagai pengkhianat negara yang nantinya cerita ini akan dieksplor lebih dalam lagi di volume 2 pada 1942 Buya Hamka bersama koleganya mendengarkan berita Belanda yang sudah melakukan serat terima kekuasaan dengan Jepang yang seperti disebutkan terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada Maret 1942 perjanjian ini memuat bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang dengan posisi dan ekspresi yang sama proses pengambilan foto Soekarno, Buya Hamka, dan Karim Oi berhasil digambarkan di film ini di ruangan pemerintahan Jepang Gubernur Nakashima terdapat foto Kaisar Hirohito yang terpajang yang memang dikenal sebagai Panglima Tertinggi dan pimpinan pemerintahan Jepang bahkan disebut sebagai seorang Tuhan karena Jepang sedang berkuasa di Indonesia maka penyebutan nama orang di radio juga menyesuaikan sehingga terdengar sebutan seperti Hamkasan dan waktu itu Singapura yang dikuasai Jepang disebut sebagai Shonanto yang punya arti cahaya dari Pulau Selatan untuk yang bingung Sumatera Timur di Hindia Belanda mencakup wilayah-wilayah yang saat ini menjadi Provinsi Sumatera Utara dan tidak sempat diperlihatkan di film mungkin karena durasi yaitu tentang cara Hamka mengatasi Saikere yang diganti dengan gerakan mengangguk sebatas dada dan akhirnya itu diterima pemerintahan Jepang yang mana Buya mendapatkan itu dari usul Haji Abdul Rahman Shihab yang harus diapresiasi yaitu bagaimana film ini juga menyertakan poster propaganda Jepang yang ditempel di dinding-dinding dua diantaranya menganjurkan untuk berbicara bahasa Jepang serta gerakan propaganda A3 alias Jepang sebagai cahaya pelindung dan pemimpin Asia anehnya terdapat kesalahan keakuratan sejarah dalam penampakan surat kabar harian rakyat yang harusnya pertama kali terbit pada 1951 dan belum ada di waktu penjajahan Jepang namun menariknya ada detail berupa harga langganan yang terperinci termasuk harga di luar negeri maupun tercantum harga advert tertir boleh berdamai yang mungkin berarti harga untuk beriklan bisa dinegosiasikan Yunan Nasution disebutkan sebagai pengganti HAMKA untuk ketua Muhammadiyah Sumatera Timur di mana dia juga meniti karir bersama HAMKA sebagai jurnalis mereka pernah menirikan pers Biro Himalaya serta majalah pedoman masyarakat sebagai tanda Indonesia telah merdeka dari Jepang Buya HAMKA memegang nas ke proklamasi yang dibacakan oleh Muhammad Syavei di Bukit Tinggi pada 29 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia di Sumatera wajar dibacakan terlambat jauh dari 17 Agustus karena pasti butuh waktu agar informasi tersebar di kala itu bagi yang bingung tidak banyak hal yang didramatisir di film ini dengan kata lain hampir semuanya sama persis dengan sejarah termasuk hubungan antara Buya HAMKA dengan Gubernur Nakashima yang bisa dikatakan punya kedekatan selayaknya dua orang sahabat dan dari flashback sekilas Buya dengan ayahnya menjadi sedikit petunjuk dari cerita yang akan disajikan di volume 3 yang mana akan mengeksplore cerita masa kecil sampai remaja seorang Buya HAMKA oke let's talk about Buya HAMKA sedikit karena gue rasa film ini cukup bagus ternyata gue gak sempat menonton waktu itu karena tentu lebaran gak punya waktu tapi film ini ternyata bagus dan sayang memang mungkin dengan budget seperti ini sayang tidak mendapatkan lebih banyak penonton memang capaian 1 juta penonton sudah bagus memang sudah dianggap milestone lah tapi gue rasa sayang ketika film ini tidak mendapatkan lebih banyak lagi di saat Sewodino yang mungkin budgetnya tidak sebesar Buya HAMKA mendapatkan 4 juta penonton tapi mungkin budget dari Buya HAMKA bisa didapatkan ataupun di cover dari volume 2 dan volume 3 yang ternyata volume 2 nya banyak orang mengirakan tayang di Idul Adha tapi ternyata tidak mungkin kemungkinan besar akan dirilis setiap tahunnya di lebaran dan mungkin akan kembali bersaing dengan film KKN Desa Penari lainnya maksudnya dari universe KKN Desa Penari Simple Man lainnya yang pastinya akan terus mengisi setiap lebaran menjadi senjata amunisi dari MD Pictures untuk melanggengkan kesuksesan mereka lagi gue rasa sih ya film ini cukup bagus apalagi detail-detailnya itu gue suka walaupun kelihatan banget mereka mengambilnya itu di Google ya gambar-gambar itu poster tapi gak apa-apa karena detail detail men, detail kecil gak apa-apa dan juga beberapa yang gue ada beberapa hasil yang gue masih bingung terutama saat HAMKA akan diundang bertemu Soekarno dan istrinya itu membacakan naskah HAMKA yang gue gak tau itu apa karena gak tau ya itu gak terlihat judulnya apa maksudnya kameranya gak menyorot judulnya bahkan kita hanya melihat beberapa tulisannya ataupun beberapa isinya dari cerita yang dia tulis tapi sama sekali gak bisa gue deteksi dan ya kemungkinan itu dan kemungkinan Buya HAMKA seperti yang gue bilang gue akan memprediksi Buya HAMKA akan rilis ya karena momentum Idul Adha sudah lewat tahun baru Islam juga akan mungkin tahun baru Islam tapi gak tau lah dan jadi kemungkinan besar film ini volume 2 nya akan dirilis Idul Fitri 2024 dan kemungkinan lagi volume 3 nya akan dirilis Idul Fitri lagi 2025 karena agak susah juga ya memang kalau mereka paksa itu di Idul Hadha agak susah juga gue rasa juga gak bakalan meraih 1 juta penonton sih karena mereka bahkan meraih 1 juta penonton di Idul Fitri ini karena memang dibantu dengan suasana Idul Fitri yang memang film lebaran hampir pasti akan mendapatkan 1 juta penonton walaupun Jin Danjun itu agak flop sedikit di tahun ini tapi ya mau bagaimana lagi memang begitu an aja memang begitu adanya dan gue rasa film ini harus layak untuk mendapatkan lebih banyak penonton karena layak untuk mendapatkan gue rasa belum balik modal sih tapi gak tau ya soalnya property ataupun set yang dibangun untuk film ini untuk menyesuaikan dengan keakuratan sejarah gue rasa bisa diapresiasi semuanya pasti setuju itu apalagi dengan penggunaan bahasa Minang itu gue suka banget yang gak apa ya gak kelihatan bahasa Indonesia nya lebih dominan justru bahasa Minang karena memang Buya Hamka waktu itu dalam percakapan sehari-hari tentu menggunakan bahasa Minang karena dia ada di tanah Minang dan mungkin di volume 2 kita akan melihat dia yang akan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia proper karena dia akan segera menjadi ulama yang besar dan Indonesia sudah merdeka dia pasti akan pindah ke Jakarta dan ya akan seru sih akan seru tapi tentunya seperti yang kita lihat agresi militer Belanda ya mungkin kita akan melihat sedikit action disana karena akan ada perlawanan karena seperti yang di tease di ending film ini Belanda sudah masuk dan Buya Hamka mengajak untuk berjuang kita akan lihat seperti apa apakah sebagus actionnya film Merah Putih trilogy Merah Putih we'll see oke dari itu aja mungkin pemasan gue di film Buya Hamka dan ya kita ketemu lagi di film Buya Hamka full berdua selamat menikmati